Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Migrant Care, sudah ada Bapak Wahyu Susilo. Bapak Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Wahyu, Febi Mega Indah terancam kebutuhan permanen dari kejadian kemarin ini. Apa bentuk pendampingan dari teman-teman Migrant Care untuk kelanjutan investigasi kasusnya? Ya, saya kira ini tentu adalah tanggung jawab dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongkong ya. Karena lokusnya ada di luar negeri. Jadi yang kita lakukan adalah memastikan pihak perwakilan Indonesia bekerja, memastikan ada bantuan hukum, bahkan juga penanganan konsuler, perlindungan diplomat, perlindungan terhadap Febi. Dan saya kira juga tentu tidak berlebihan sebenarnya kalau pemerintah Indonesia harusnya juga memberikan semacam keprihatinan ya kepada pemerintah Hongkong. Bahwa walaupun tanggung jawab pengamanan itu ada pada polisi Hongkong, tetap saja polisi Hongkong harus berada dalam koridor penegakan hak asasi manusia. Apalagi posisi Febi adalah sebagai jurnalis, karena dalam situasi konflik apapun, dalam situasi apa, misalnya demonstrasi, memang posisi jurnalis tetap harus merupakan posisi yang tidak boleh mendapatkan kekerasan. Oke, baik. Pak Wahyu, apakah sudah ada kontak mungkin terlebih lagi dari pihak pemerintahan Indonesia yang meminta teman-teman Migrant Care ini untuk juga turut mengawal? Karena ini kan mungkin juga bukan satu-satunya kasus yang terjadi terhadap warga Indonesia di luar negeri, khususnya di Hongkong. Dan kali ini menjadi sorotan dunia karena sedang menjalankan tugas kewartawanan seperti yang tadi Pak Wahyu sebutkan. Iya, sejak krisis di Hongkong itu berlangsung memang kita terus mendesakkan bahwa harus ada perhatian khusus terhadap situasi yang terjadi di Hongkong. Karena misalnya memang situasinya pasang surut, tapi misalnya pernah sebulan yang lalu ada blokade di bandara yang menyebabkan juga terhambatnya proses baik TKI mau pulang maupun TKI mau datang. Bahkan Purno sendiri juga mengeluhkan karena ada beberapa atlet kita yang terdampar ya di bandara karena tidak ada pesawat yang mengangkut. Kemudian juga masifnya demonstrasi, tapi juga makin represifnya polisi Hongkong memang harus juga menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia. Saya menyarankan pemerintah Indonesia bukan hanya sendirian, tapi juga bersama negara-negara lain yang punya warga negara yang banyak bekerja sebagai buruh migran di Hongkong. Seperti Filipina, India, Sri Lanka, atau Thailand, atau Nepal itu secara bersama-sama juga ingin memastikan bahwa proses pengamanan dalam demonstrasi hendaknya juga tidak mengganggu keamanan yang dirasakan oleh teman-teman buruh migran. Memang setiap harus ada misalnya pengumuman-pengumuman di mana buruh migran atau misalnya memastikan bahwa buruh migran itu juga aman misalnya kalau terjadi misalnya demonstrasi besar-besaran seperti itu. Nah ini yang jarang sekali dikomunikasikan seperti itu. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi juga Indonesia harus menjadi pionir mengajak negara-negara lain, menesak pemerintah Hongkong untuk memastikan karena Hongkong adalah negara di mana buruh migran dari berbagai negara itu datang. Oke. Pak Wahyu, apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi FEBI terkini, Pak? Setahu saya, kondisinya dia masih dalam perawatan, kemudian juga ada komplain, ada gugatan hukum yang dilakukan oleh FEBI melalui kuasa hukumnya. Nah jadi proses itu memang harus juga berlangsung, tetapi juga dalam koridor perlindungan warga negara Indonesia memang pihak perwakilan dan pihak KJRI kita harus memantau setiap saat perkembangan yang dialami oleh FEBI ini. Oke, Pak Wahyu yang terakhir singkat saja. Tadi Pak Wahyu juga sempat menyebutkan bahwa banyak sekali WNI di Hongkong dan prosedural yang memastikan keamanan mereka ini juga masih sedikit banyak sulit begitu untuk dilakukan. Mungkin juga banyak yang tidak tahu bagaimana untuk bisa memastikan keamanan diri mereka ketika berada di luar negeri ataupun keluarga di sini memastikan keluarga mereka menjadi WNI di Hongkong khususnya ini dalam situasi aman. Mungkin Pak Wahyu bisa memberikan sedikit informasi ataupun tips untuk mereka untuk bisa lebih memastikan keamanan sanak saudara di sana ataupun mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang? Iya, saya kira memang teman-teman TKI kita juga harus proaktif ya. Ini dilakukan oleh teman-teman organisasi pur migran Indonesia di Hongkong yang selalu mengupdate situasi itu kemudian memastikan bahwa mereka tidak berada dalam kawasan yang rawan atau yang rentan sehingga bisa membuat mereka terjebak. Jadi saya kira juga selain pihak organisasi pur migran yang proaktif tapi juga teman-teman migrant worker sendiri ya juga harus selalu memantau perkembangan itu. Saya kira angkat CRI selalu memberi update, teman-teman organisasi pur migran memberi update, bahkan juga otoritas lokal selalu juga memberi update situasi tersebut. Nah ini juga harus disadarkan kepada majikan karena misalnya ya menolak jika majikan misalnya menugaskan atau memberi pekerjaan dia harus berpergian ke wilayah yang sebenarnya masih rentan seperti itu. Jadi juga harus ada mitigasi seandainya misalnya ada pemaksaan seperti disuruh belanja ke pasar yang dekat dengan kawasan rentan konflik seperti itu. Oke jadi punya hak untuk menolak begitu ya. Baik, kalau begitu Pak Wahyu Susilo kita doakan bersama semoga proses Febi ini bisa segera cepat selesai, Febi bisa sembuh dan proses hukumnya juga tetap berjalan. Terima kasih Pak Wahyu Susilo sudah tergabung bersama kami.